Hai teman-teman kali ini saya akan memijat Pak guru ini jadi keluarnya sering mengalami pusing karena Pak guru ini mempunyai riwayat yaitu hipertensi atau darah tinggi ya teman-teman untuk mengatasi seperti itu kita pijat di area pundak seperti ini teman-teman karena di area pundak ini sama leher ini ya teman-teman Hai pundak dan leher ini sangat Hai berpengaruh kepada kepala yang man Hai gampang pusing Hai waduh sakit kepala itu ada kaitannya dengan di area pundak sama leher itu ya teman-teman karena di Hai apa itu bisa saja di pundak ini kaku jadi kalau area pundak leher kaku itu peredaran darah atau oksigen ya oksigen yang ke arah otak itu tidak apa itu itu tidak lancar ya teman-teman yang mengakibatkan gampang sakit kepala bisa juga dikarenakan lemak jadi lemak-lemak yang jahat lemak yang menggumpal di area pundak ini ini harus dikempur harus dikendorkan harus dihancurkan ya teman-teman di sini bisa mengakibatkan gampang pusing kepala yaitu tadi kayak muncul hipertensi karena area pundak leher ini Hai uratnya kaku jadi peredaran darahnya menjadi tidak lancar itu bisa juga mengakibatkan stroke ya teman-teman caranya ditarik di area leher ini ya kita tarik uratnya kita urai disini untuk melancarkan peredaran darah ke arah otak jadi orang stroke juga bisa gara-gara pembulu dorah pembulu darah di area otak kepala belakang itu tidak lancar ya teman-teman kita urai di area leher seperti ini juga bisa ya untuk melancarkan peredaran darah itu bisa kalau dibiarkan terlalu lama lemak menggumpal di area tengkuk biasanya itu Hai mengakibatkan Hai peredaran nggak lancar kalau udah parah ya teman-teman itu bisa pecah pembulu darah jadi pembulu darah di area Hai kepala belakang itu Hai pecah mengakibatkan struk Hai ya bisa terjadi struk jadi struk itu bermacam-macam ininya apa tuh Hai kejalanya awal mulanya ya ada yang dari faktor Hai kecelakaan atau faktor Hai faktor makanan dan juga dari yang paling utama yang sering terjadi itu karena faktor pikiran otak yang Hai bekerja terlalu keras diporsir akhirnya tidak kuat akhirnya bisa pecah pembulu darahnya itu teman-teman caranya seperti ini ya bisa kita kendorkan di area bunda ini kita hancurkan urat-urat yang keras itu ya teman-teman seperti vertigo pusing kepala itu juga bisa ya teman-teman cara seperti ini jadi harus kita urai Hai terus di kepala sini juga kita perbaiki motoriknya ya titik-titik motorik itu ada di kepala di atas itu ya Hai tips nah ini di tengah-tengah pas di tengah-tengah itu motorik untuk motorik Hai biar apa itu berfungsi dengan normal ya teman-teman otaknya ya itu harus kita berbagi ya teman-teman ini kelihatan tapi sakit sekali ya kalau pas kena titiknya itu ya Hai seperti itu ya teman-teman yang mengalami mudah sakit kepala vertigo kejala strupingan atau yang lainnya berkaitan dengan kepala bisa dipijat mulai dari pundak Hai sama leher itu ya teman-teman terus kepala ya teman-teman nah ini biar jernih ya teman-teman otaknya ya biar lancar berdendara ke arah otak ini Hai teman-teman yang mengalami keluhan-keluhan seperti itu bisa dilakukan seperti ini ya teman Hai tapi harus Hai paham betul dengan titik-titiknya ya nggak boleh sembarangan micet kalau area kepala ini ya teman Hai perhatikan teman-teman ya ini untuk mengatasi keluhan sakit-sakit Hai jadi kepala yang hipertensi itu utama itu Hai indari makan kambing ya teman-teman kalau mengalami hipertensi ikan asin itu juga itu cepat naik pertensinya ya teman-teman Hai cukup sekian dulu ya teman-teman setelah ini mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman penjelasannya Hai teman-teman biar bisa tahu ya